Kita lanjutkan kembali pemirsa, Grup 2 Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia berhasil menciptakan kualitas layanan kepada masyarakat dengan angka kepuasan hampir 100%. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Kops Baret Merah. Grup 2 Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia berhasil menciptakan kualitas layanan kepada masyarakat dengan angka kepuasan hampir 100%. Dalam survei yang dilaksanakan internal, Indeks Kepuasan Masyarakat IKM atas layanan Kops Baret Merah yang bermarkas di kandang menjangan Kertas Surah Jawa Tengah ini mencapai angka 96,9%. Hasil survei ini merupakan Indeks Kepuasan Masyarakat Grup 2 Kopasus untuk semester pertama tahun 2021. Selain mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang hampir 100%, Grup 2 Kopasus TNI juga mendapatkan nilai A dalam kategori kinerja unit. Untuk diketahui masyarakat Sukoharjo khususnya, sangat banyak terbantu dengan berbagai layanan yang diberikan para prajuri TNI Grup 2 Kopasus. Salah satunya kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah yang sedang gencah dilaksanakan. Dalam kegiatan Jumat Berkah ini, Grup 2 Kopasus langsung mengerahkan pasukannya turun ke masyarakat seperti kejalanan pusat keramaian kota, ke kampung-kampung hingga ke sawah untuk memberikan bantuan makanan atau juga kebutuhan pokok kepada masyarakat tidak mampu. Terima kasih telah menonton!